selamat menikmati pembuatan kolam tersebut yaitu pemasangan batu fondasi pemasangan batu gunung di sekeliling kolam nah yang kita lihat ini yang di pada bagian tengah itu adalah tempat dudukan gazebo dan ini adalah alat komatsu PC45 yang akan kita gunakan nantinya untuk merapikan tanggul pada sisi luar fondasi lahan yang kita gunakan untuk membuat kolam ini yaitu 20x20 meter dimana kolam pada bagian kolamnya yaitu 16x16 meter terdapat 2 meter keliling kolam yang kita fungsikan sebagai tanggul dan pada tanggul ini baik sisi dalam kolam maupun sisi luar akan kita lakukan pemasangan batu fondasi dan yang terlihat ini baru fondasi bagian dalam yang jadi sementara kita belum melakukan perapian untuk tanggulnya terlihat pada beberapa bagian masih berlubang dan untuk merapikan ini nantinya kita akan gunakan komatsu PC45 tersebut untuk merapikan lalu kemudian kita akan melakukan pemasangan batu pada sisi luar tanggul sebagai penahan tanah yang ada di tanggul karena tanah di sekelilingnya lebih rendah daripada tanggul tersebut ini sementara kita lakukan perapian tanggul kemudian membuat alur untuk kita lakukan pemasangan batu pada sisi luar terpulang pada sisi luar tanggul luar tanggul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ukuran lahan yang akan kita gunakan yaitu 20 x 20 meter untuk tanggul 2 meter ini nantinya akan mengelilingi kolam dengan ukuran yang sama terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami jangan lupa subscribe, like, dan komentar jika tayangan ini dirasa bermanfaat terima kasih hormatku